Intro Ustadz bagaimana Cara agar mudah Untuk bertobat Karena setiap saya ingin bertobat Ada rasa malas yang mendatangi Baik Anda harus minta kepada Allah Taufiq Malas itu ada dari syaitan Maka diantara doa Nabi SAW Mohon perlindungan pada Allah dari kemalasan Dari kelemahan dan kemalasan Dan itu syaitan Yang menyuruhmu untuk Bermalas-malas dan bertobat Atau menunda-nunda Ataswif Saufa-saufa Saya akan bertobat Aku akan bertobat Tapi waktu berlalu Berjalan Tau-taunya Dijemput oleh al-maut Maka jangan sampai mengikuti syaitan Orang yang ingin bertobat Bertekad lah yang bulan Minta pertolongan pada Allah Allah memberikan taufiq padanya Tapi harus ada kemauan dari dirinya Perbaiki hatinya Kemudian Seorang yang Dia ingin untuk bertobat pada Allah Azza wa Jalla Hendaklah dia Membayangkan Tentang balasan Allah kepada Orang yang kembali kepada Allah Allah bergembira Allah senang Kalau hamba-hambanya bertobat dan kembali kepadanya Maka ini akan mendorong dia untuk Bertobat pada Allah Jadi Hambatan-hambatan Yang menghambat seorang dari tobat adalah Yaitu pertama syaitan Dia selalu membisiki manusia Agar menunda-nunda Tau-tobat Supaya dia terus Menjurunguskan manusia kepada Kemaksiatan Maka dari itu Minta pada Allah Taufiq, hidayah Minta kepada Allah Agar diberikan kekuatan Untuk meninggalkan dosa Kemudian juga Meninggalkan dosa itu Dan meninggalkan Orang-orang yang melakukan Atau teman yang Selalu mengajak kepada Dosa itu Tinggalkan Karena Allah Karena tidak sedikit Di antara orang yang ingin bertobat Tapi selama dia masih berteman Dan orang yang Mengajak dia kepada dosa itu Maka dia Sulit bertobat Karena perasaan Karena tidak enak Oleh itu Kalau seorang bertekad Bertobat Dari suatu dosa Yang dosa itu Ada temannya Dia melakukan dosa itu Tinggalkan teman itu Cari temannya Yang baik Yang dosa itu Terima kasih telah menonton Terima kasih.